Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Kamis 18 November 2021 Roma 15 ayat 1 Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Semua orang pasti pernah melihat semut. Uniknya, hampir tak ada semut yang berjalan sendirian. Mereka umumnya berjalan beriringan. Hal unik lainnya adalah ketika mereka berpapasan dengan rombongan semut lain. Mereka akan berhenti sejenak, seolah seperti bersalaman dan saling berucap. Sesungguhnya, kita tidak pernah tahu apa yang diucapkan semut-semut itu. Tetapi, apakah kita menyadari bahwa mereka memberikan pelajaran berharga bagi kita? Salah satunya ialah mengenai pertukaran informasi tentang makanan. Gerombolan semut yang mendapatkan makanan seringkali tidak menghabiskannya sendiri. Makanan tersebut diinformasikan ke kelompok semut yang lain agar kelompok lain mendapatkan makanan. Demikian halnya dalam hidup ini, kita diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Marilah kita belajar untuk menolong orang yang lemah dengan apa yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, ajarlah kami agar dapat menjadi berkat bagi mereka yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.